Halo guys, selamat bertempat kembali dengan saya Yadno Supriyadi pagi ini saya sedang HPL ikuti terus channel saya channel tempat belajar powerpoint dan tempat download template powerpoint secara gratis ya jangan lupa like dan subscribe yuk kita lanjutkan ke tutorialnya halo bro, kali ini kita akan membuat presentasi lanjutan dari video sebelumnya ya bagaimana kita membuat isi slide yang cantik dan menarik oke, kita siap lanjut saja kita di file baru, saya akan bersihkan slide ini, oke seperti ini kemudian saya akan insert bentuk kotak seperti ini silakan dulu oke kita buat seperti ini kemudian kita klik kanan kita edit point kemudian yang di bawah ini saya mau geser ke kanan oke kemudian kita format gambarnya dengan format set klik kanan lainnya kita hilangkan nolain kemudian kita fill dengan picture kita pilih insert picture oke, kita pilih dari komputer saya sudah punya beberapa koleksi gambar oke, kita isi dengan kotak misalnya seperti ini kemudian kita atur lab dan rai nya supaya ya miatnya disini ya temen-temen tinggal di tarik saja oke, seperti itu kemudian saya akan kasih variasi insert pakai yang ini bentuknya oke lihat ini bisa kita tarik kemiringannya oke kalau kurang kita tarik lagi saya akan menyamakan kemiringannya dengan kemiringan gambar ini oke kita tarik lagi sedikit lagi oke sama miringnya kemudian lainnya kita hilangkan dan saya akan pakai gambar apa filenya dari ini satu kita pindah disini kemudian saya duplikat saja ctrl D ya disini kemudian saya kasih warna yang ini kemudian kita ctrl D lagi ya seperti itu kita pakai more color kita turunkan ya seperti ini ya jadi sudah 1 2 3 oke kita lanjut ke judul kita insert text kita pilih text disini seperti biasa kita kasih judul presentasi saya pakai open sun jenis hurufnya oke kita besarkan ke 28 point kemudian kita kasih block yang sebelah kanan pilih text option kemudian gradient fill kemudian gradient fill kita pilih gradientnya dua warna ya seperti itu sebelah kanan kita pilih warna yang lebih mudah orientasinya kiri ke kanan oke sudah jadi kemudian kita insert text disini kita pilih textnya pakai text random saja kemudian saya mau rata kanan kita pilih rata kanan size textnya ke 14 saja oke seperti itu ya kemudian kita buat lagi di bawah sub-budul Ryan disini oke ini suruh open sun juga size nya 20 kita tebalkan oke kemudian disini saya duplikat saja textnya rata kiri ya seperti ini kemudian yang dua ini kita duplikat lagi ya seperti itu warna ini kita kurangi textnya oke yang di bawah juga kita textnya kurangi oke kemudian disebelah kanan insert seperti biasa saya akan membuat biasan bentuknya segitiga ini tinggal klik kanan saja edit point dan point yang ini kita delete ya delete point ya klik kanan delete point oke kemudian ini kita nolain gradient oke kita pilih orientasi gradientnya ya seperti itu kita lihat cukup menarik oke disini ada gambar dan disini ada textnya ya textnya silahkan kalau mau di copy lagi misalkan 1, 2, atau 3, jadi 4 juga tinggal diatur posisi dan ukuran fontnya saja ya oke kita lanjut ke slide kedua ya teman-teman nanti kita akan animasikan juga jadi ikuti terus tutorial ini saya akan membuat 4 slide kemudian setelah itu kita buat animasinya oke saya membuat infographic saya mau pakai insert yang ini saja oke kemudian kita miringkan seperti ini kemudian saya mau buat ini untuk patokan saja yang transparansikan saya sebetulnya mau ini diluruskan ini untuk patokannya lihat oke cukup lurus ya ini dihapus saja terus saja oke kemudian ini nolain kita diplikat oke saya ini panjangkan kemudian saya duplikat lagi ini saya panjangkan oke kita atur ulang ini terlalu besar kita kecilkan lagi ya seperti ini saya mau duplikat kemudian kita format rotasi pilih flip horizontal oke seperti ini ya kita atur ulang oke kemudian warnanya saya mau pilih pakai warna yang ini dulu dan pakai warna yang ini dan terakhir adalah yang ini kemudian sebelah kanan kita pakai warnanya yang sama oke seperti itu kita turunkan ke bawah simpen di tengah-tengah oke kita insert judul atau saya copy saja judulnya dari sini oke saya cepat kita copy saja judul presentasinya kemudian kita kasih insert text di sini silahkan nanti teman-teman isi sendiri textnya apa ya sub judul seperti itu kemudian saya kasih open sun yang surutnya kita rotasi kemudian kita kasih board ya seperti itu kemudian tulis text dan key warna selanjutnya oke di sini juga sub judul juga saya dikat lagi sekali lagi control day kemudian kita rotasi oke nah dikat lagi yang ini kita taruh di sini oke taruh di situ selanjutnya kita buat oke kita copy saja textnya ini dari sini supaya cepat kita copy paste di sini oke ya seperti itu size-nya kita kecilkan 12 kita duplikat lagi ini oke kita duplikat lagi di sini seperti itu kita mau duplikat lagi ini taruh di sini kemudian ini rata kanan oke kita duplikat lagi taruh di sini dan duplikat lagi taruh di sini oke seperti itu infografik kita ya jadi jadi di sini subjudulnya apa di sini urayannya kita lihat ya seperti ini cantik menarik perhatian ya oke lanjut ke slide yang ketiga kita bersihkan dulu saya mau kasih variasi atau hiasan seperti biasa oke kita nolain gradient kemudian kita pilih kita edit point dulu saya mau cut di sini kalau kita naikkan saja ke sini ini oke kita lihat dulu kita berusaha atau belum ternyata belum mengurus tinggal kita edit lagi pointnya oke oke seperti ini kemudian saya ini duplikat yang ini kita pakai picture kemudian kita insert gambarnya kita pakai orang saja ya seperti itu kita simpan di belakang send to back kemudian yang ini depannya lihat ini kan kita tadi pakai gradient jadi saya mau transparankan caranya yang tua ini warna yang lebih tua ini kita turunkan ke 50 transparansinya kemudian sama yang ungu muda ini juga kita turunkan ke 50% ya oke kemudian di sebelah kanan bawah saya mau copy ini saja kita kasih variasi seperti ini lanjut kita kasih variasi juga bentuk yang lain kita kasih gradient oke setelah itu kita kasih ya seperti ini ya untuk tikat lagi kita kasih lagi sebelah kanan sini dan setikat lagi saya kasih di bawah sini oke nanti kita animasikan lanjut dengan judul presentasi saya copy saja ctrl c kemudian saya copy disini oke kita buat judulnya warna putih oke kemudian seperti itu seperti itu untuk teksnya kita tempatkan di bawah saya copy saja dulu yang ini teksnya ke bawah judul ini kita kasih teks seperti itu ratakan kiri saiznya kita naikkan ke 14 poin ya seperti ini kemudian sebelah kanan kita kasih subjudul juga saya copy saja subjudul sama teksnya sebelah kanan saya kasih layout seperti ini oke kita kita duplikat kali lagi kita duplikat oke seperti ini kita lihat hasilnya oke sudah cukup menarik dan oke lanjut ke slide yang keempat oke kita bersihkan dulu di slide yang keempat ini seperti itu kemudian saya mau insert bentuknya bentuknya masih seputaran seperti ini ya oke kita kecilkan coba ya seperti ini saya duplikat oke kita turunkan ini kita turunkan ya seperti itu kita kita bilangkan lainnya kita nolain kemudian saya pilih picture background gambarnya kemudian kita cari picture-nya gambar misalnya gambar ini kotak seperti itu ini juga sama kita pilih picture seperti itu kemudian diantara dua ini kita kasih saya berpikas saja ini yang biasa kita kecilkan kita kasih solid ya pilih warnanya yang ini ini kita simpan di antara ini ya oke kemudian kita cek kemiringannya oke seperti itu ya cukup nah sekarang tinggal text-nya saya akan copy yang ini kemudian disini saya enter gitu presentasi ini oke seperti itu kemudian text-nya seperti biasa saya mau copy dulu disini copy paste disini oke kemudian kita paste lagi disini ctrl v seperti ini saya atur ulang lebarnya kemudian rata kanan oke kita kasih judul juga rata kanan disini kita ctrl d duplikat kita taruh lagi disini ya kemudian ya seperti itu ya kita naikkan sedikit ke atas kita copy lagi oke kita paste disini kita ulang ya seperti ini mudah bukan jadi membuat presentasi presentasi itu yang penting ada gambar yang menarik sehingga audien kita tertuju kepada presentasi kita ya jadi tata letak gambarnya variasi warnanya dan letakkan text 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 seperti ini memerlukan seni tersendiri tentunya saya kasihkan gratis template ini nanti silahkan download template powerpoint yang keren ini ya gratis nanti saya kasih linknya di deskripsi oke oke kita lanjut ke animasi seperti biasa teman-teman kita animasikan tinggal klik animation pertama adalah kita akan menggerakkan animasi ini ya 1 2 3 ini kita kasih animasi sementara kita yang ini dulu add animation kita coba animasinya oke kita klik animation pane disini menu untuk modifikasi animasi disini akan kita animasikan maka disini adalah tempat kita nanti memodifikasi waktunya kapan dan lain sebagainya di animation pane ini akan muncul urutan animasinya kapan kemudian saya pilih line oke dari atas ke bawah seperti itu kita klik dari sini kita start nya adalah di atas ini kita naikkan dulu ke atas kita di sini end nya kita disini oke jadi dia akan bergerak dari luar slide ini coba kita seperti itu kemudian start nya on click durasinya jangan terlalu lama kita cukup 0,75 misalnya seperti itu yang ini juga sama add animation kita pilih yang lain tapi kita pilih dari bawah ya ke atas seperti itu kita atur start nya ini yang hijau ini kita tarik keluar kita tarik keluar oke kita end nya selesai nya adalah ya disini jadi kita lihat durasinya kita kurangi dulu ke 0,75 oke kemudian yang ini kita copy kan saja yang dari sini klik animation painter kita paste disini seperti itu hingga kita atur start nya dimana seperti itu kita lihat oke kita sudah punya 3 animasi kita mulai dari awal jadi ini supaya sekali klik ini sama sama berjalan yang kedua ini kita start nya with previous yang ketiga juga start with previous oke kita lihat oke seperti itu cukup menarik bukan oke kita lanjut ke judul kita add animation more entrance kemudian saya pilih wipe saja oke seperti itu start nya on click kemudian durasinya 0,5 dan delay nya 0 lanjut ke text ini di bawah judul saya pilih fly in kita pilih dari kanan oke start nya after previous durasinya 0,5 kemudian effect option saya pilih bond nya bond ini olah memantul ya ya seperti itu sini kembali lagi itu bonus oke lanjut kita copy saja kesini oke seperti itu dan ini juga copy paste disini oke tinggal kita pilih dari kiri oke seperti itu ini kita copy animasinya kesini kemudian ini kita copy animasi inventor tapi kita robah arahnya dari kanan ke kiri oke seperti itu ya lanjut ke slide yang kedua kita supaya cepat ini pilih add animation kita pilih wipe ya seperti itu ya oke kemudian on click durasi 0,5 delaynya 0 lanjut disini saya ini mau grupkan ctrl g ya antara text dengan shape nya oke kita grupkan dulu semua ctrl g saja atau klik kanan pilih group kita pilih ini ctrl g text dengan shape nya kita ctrl g text dengan shape nya ctrl g oke yang ini kita animasi kita pilih wipe dari kanan ke kiri seperti itu kemudian ini text nya kita animasikan or entrain misalnya expand oke seperti itu ini start nya after previous terus oke kemudian durasinya text nya 0,5 saja supaya tidak terlalu lama kalau kita lihat set oke seperti itu langsung kita copy saja ini animation painter tindak ke sini kemudian ini juga kita paste ke sini ini copy lagi pakai animation painter pastinya ke sini ini text kita pakai animation painter oke seperti itu lanjut yang ini kita animation painter sekarang dibalik arahnya dari kiri ke kanan seperti itu kemudian ini saya copy kan juga animasi text nya seperti itu yang ini kita pilih animation painter pastinya di sini kemudian text nya juga sama seperti ini dan seterusnya ya oke jadi supaya cepat seperti itu saja menganimasikan ya kita lihat judul muncul kanan ya seperti itu oke oke lanjut kita ke sini ini ini ada dua ya yang bawah sama yang atas kita lihat oke saya mau fly in ini dari atas ke bawah oke kita pilih dulu yang bawahnya kita add animation kita pilih fly in dari atas ke bawah oke seperti itu kemudian kita start nya on click durasi 0,5 biarkan saja saya copy ini pindahkan ke sini oke kita atur ulang seperti ini ini animasi berjalan setelah yang di bawahnya jadi after previous jadi maksudnya begini bawah dulu masuk oke baru ditutup oleh atasnya ya lanjut kita animasi ini kita pilih line oke ya seperti itu kita start nya disini start itu yang hijau ya kemudian end nya disini oke tetap seperti itu ya ini bergerak dari luar sini durasi nya kita atur ke 0,75 5 saja ya seperti itu yang ini juga sama kita copykan saja animasi painter kesini kemudian kita atur mulai kita dari atas ke bawah naik ke atas seperti itu seperti biasa kita atur saja mulai nya dari mana ya berakhir disini ya kita coba ini turunkan dulu ke 0,75 durasi nya ya seperti itu ini kita kasih juga line oke end nya disini mulai nya dari belakang sini kita atur end nya selesai nya ya durasi nya kita turunkan ke 0,75 oke seperti itu ya oke kemudian kita tinggal text nya seperti biasa kita kasih yang simple saja fly in kemudian pilih dari atas saya pilih option on click ya ini on click yang lain kita atur dulu with refuse ini with refuse jadi sama-sama ya khusus untuk variasi garis-garis ini satu kali kita klik jalan bersama-sama tiga-tiganya oke lanjut ke judul presentasi ini kita start nya on click kemudian durasi nya 0,5 kita fly in ya dari atas ke bawah seperti itu saya mau klik kanan effect option kemudian kita buy word dan jarak antar kata itu 50% judul baru presentasi turun oke seperti itu kalau mau dikasih bonds juga boleh seperti ini nah itu agak memantul ya seperti itu kalau dikasih bonds lanjut text ini deskripsi kita kasih animasi expand saja atau mungkin basic job seperti itu seperti ini kita start nya after previous seperti itu oke lanjut tinggal kita copy saja seperti ini kemudian kita copy juga ke text yang ini lanjut kita copy lagi ke judul nya ini kita copy ke sini yang ini juga kita copy ke sini oke kita copy subjudul kita copy deskripsi nya oke seperti itu jadi kita cepat ya animasi ini cepat sekali membuatnya oke ya lanjut ke slide selanjutnya seperti biasa saya kasih animasi judul nya dulu mungkin ini dulu ya sebelum judul muncul kita gambarnya dulu kita animasikan kita pilih coba kita fly in dari bawah ke atas kemudian ini fly in juga dari atas ke bawah ya jadi ini pilih hit previous kita lihat ya seperti itu bersilangan satu dari atas satu dari bawah ya setelah itu kita kasih animasi judul nya seperti tadi kita pakai web saja ya seperti itu kemudian yang ini kita kasih animasi juga mungkin kita kasih yang lain topek in coba oke seperti itu saya kasih option by word ya seperti itu di satu-satu jarak antara kata kita kasih 60% ya jadi ada jeda sub judul ya seperti itu saya copykan saja ini coba ke bawah seperti apa jadinya terlalu panjang kita hapus saja kita hapus kita anggap sebagai satu kesatuan ya seperti itu oke kita copykan ke sini kemudian ini juga kita copykan animasinya ke sini ya seperti itu oh ya lupa tadi kita ini munculnya after previous setelah subjudul ini yang ini juga kita munculnya after previous ya subjudul di klik selesai kemudian yang ini akan muncul dengan sendirinya oke lanjut lagi bro ini kita copykan ke sini dan yang ini juga kita copykan ke sini oke kita lihat hasilnya muncul judul ya seperti itu lanjut oke mantap oke kalau teman-teman akan mendownload template ini silahkan ya saya sertakan di link linknya di deskripsi video saya ini semoga bermanfaat berbagi kita pernah rugi hidup harus jadi solusi jangan lupa subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati